Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yurombillah Wa bihin nasta'inu ala umurin dunia wadhin Asyadu ala ilahi romboh Wa dahulu asyariqala Wa asyadu anna muhammadin abidu wa rasuluh Yang pertama dan paling pertama Mereka kita senantiasa Memudahkan diri kita untuk mengucap rasa syukur Kehadiran Allah SWT Sebagaimana dengan nikmat dan kerunianya Kita dapat menaikkan Solat isha dilanjutkan, solat karawih Sebagai ibadah kita Untuk memuliakan malam-malam di bulan suci Ramadan Karena Tidak semua Bahkan banyak di antara kita Tidak dapat merasakan Bulan Ramadan pada tahun ini Kita yang masih Diberi nikmat, diberi karunian Alakantiknya kita sungguh-sungguh Mujahadar sebagai wujud rasa syukur kita Kita masih diberikan Change, kesempatan Untuk menambah bekal Untuk di akhirat kalah Tak lupa Salawat serta salam tetap tercurahkan Pada diri yang besar Nabi Muhammad SAW Di sini Kami hanya berusaha Untuk menyampaikan Sebuah materi Yang cukup singkat Ini adalah pesan Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadis tersebut berbunyi Atani Jibril Atani Jibril Alayhi salam Fakorah Yang artinya Malaikat Jibril Datang kepada Rasulullah Dan mengucapkan Yang artinya Hiduplah sesukamu Namun ingat Engkau akan menjadi mahir Kita semua akan mati Setelah itu Malaikat Jibril Melainkan pesannya Wa'ah binmat syikta Fa'inna kamhafari Yang artinya Cintailah siapa saja Yang ingin kita cintai Namun ingat Sejatinya kita nanti Akan berpisah Dengan apa yang kita cintai Entah kita cinta Dengan pasangan kita Masing-masing Cintai Sebagai perempuan Mencintai suaminya Sebagai Laki-laki mencintai istrinya Atau bahkan mencintai Anak-anaknya Yang sudah punya cucu Juga menyayangi Cucu-cucunya Yang mengumaskan Yang menjadi kurota lain Soleh-solehan Itu semua Boleh kita cintai Namun ingat Cinta itu Jangan sampai berlebihan Sehingga Berlebihan Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sejatinya Kita semua nanti Akan menemui perpisahan Karena kita semua Berasal dari Allah Apabila Allah minta Ya kita Akan kembali Dengan tentunya Mengikhlaskannya Setelah itu Yang artinya Beramallah Saksuka kita Namun ingat Semua amalan kita itu Akan diminta Kita menjawabkan Ada yang memilih Beramalannya sungguh-sungguh Ada yang biasa-biasa saja Ada yang hanya formalitas Karena disuruh orang tua Karena kebanyakan orang Begini Mengikuti begini Padahal Dalam Quran Surat al-Isra Ayat 36 Yang berbunyi Yang artinya Janganlah kita mengamalkan Yang belum kita ketahui ilmunya Inna sam'ah Pendengaran kita Kita beramal demikian Dengar dari mana Tentu akan dimintai Pertanggung jawaban Wal-Basoro Penglihatan Kita beramal demikian Itu lihat dari siapa Lihat dari mana Itu akan dimintai Pertanggung jawaban Walaupun ada Dan hati kita Mengiakan Mengikutinya Karena keumuman manusia Begini Nenekmu yang saya Begini Keterunan kami Begini Kita merasa Pede Percaya diri dan benang Bahkan itu Ternyata Tidak ditutunkan oleh Allah Bahkan juga tidak ditutunkan oleh Rasulullah Oleh karena itu Pesan Mareka Jibril Yang ketiga ini Yang artinya Beramal Sesuka kalian Namun ingat Sejatinya Setiap Amalan kita akan Dimintai Pertanggung jawaban Setelah itu Tidak hanya itu Tidak hanya Tiga pesan saja Mareka Jibril Berpesan Kepada Rasulullah Sumbakola Syarofun Mumin Kiyamubilay Yang artinya Kemuliaan Seorang Mumin itu Ada pada Kiyamubilay Ada pada Solat malamnya Oleh karena itu Kita bersyukur Memasuki Bulan Ramadan ini Kita mendapatkan Bulan Tarbiah Kita dididik Untuk Membiasakan Solat malam Di waktu Setelah Isya Yang sering Kita sebut Solat Arat Tarabi Jadi Kita itu Pembiasaan Terutama Orang yang Baru Ingin Secara Kafah Masuk ke dalam Islam Ingin mengetahui Solat Kiyamubilay Kiyamubilay Itu bagaimana Ini kita Di bulan Ramadan Disajikan secara Langsung Secara Galenang Dan mudah Difahim Solat Kiyamubilay Seperti Solat Arabi tersebut Dua rokaat Salam Dua rokaat Salam Setelah itu Sudah empat rokaat Kita istirahat Santai Tenang Kita lanjut lagi Dua rokaat Salam Dua rokaat Salam Sampai Denap Delapan rokaat Dilanjutkan Tiga rokaat Yang ini Bipir Solat Solat Bipir Begitulah Kiyamubilay Juga demikian Dan ini Malaikat Dibir Berpesan Ini Metabirnya Sebagai Malaikat Penyampe Wahyu Tentunya Pesannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang artinya Kemuliaan Seorang Mumin Itu ada Pada Solat Malamnya Insya Allah Kita kalau Niatnya Sungguh-sungguh Menjadah Wajadah Kita niatkan Tidak hanya Bulan Ramadan Saja Kita membiasakan Kiyamubilay Dengan Solat Tarawih Namun Kita termasuk Diri Semoga Setelah Ini Dapat Mengaplikasikannya Setelah Diluar Bulan Ramadan Kita Tidak Digemleng Selama Di Bulan Ramadan Ini Solat Tarawih Terus Semoga Kita Nanti Bisa Mengamalkan Jadi Mudah Jadi Istilahnya Ringan Untuk Mengamalkan Kiyamubilay Setelah Itu Pesan Maka Jibril Yang terakhir Yang artinya Keperkasaan Atau Kekuatannya Seorang Mumin Itu ada pada dirinya Tidak bergantung lagi Kepada sesama manusia Kalau kita Misalnya Masih begitu Bergantung Dengan Pimpinan Bos Misalnya Pimpinan di tempat kerja Bosnya Misalnya Tidak 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 Memperbolehkan Kita Solat Kita Takut Kehilangan Pekerjaan Dan lain Sebagainya Namanya Kita Masih Menggantungkan Pada Sesama Manusia Sejatinya Manusia Atau Seorang Mumin Itu Akan Kuat Akan Kuat Apabila Dia Hanya Menggantungkan Diri Kepada Allah Seperti Dalam Surat Al-Teh Yang Setiap Hari Kita Baca Hanya Kepada Allah Kita Meminta Pertolongan Kalau Sudah Demikian Maka Kita Akan Kuat Tidak Tergantung Pada Petinggi Tidak Tergantung Para Bos Tidak Tergantung Pada Pejabat Karena Kita Seorang Mumin Yang Kuat Kala Punya Mental Demikian Hanya Menggantungkan Diri Kepada Allah Subhanallah Misalnya 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 Seorang Perempuan Seorang Akwat Setelah Selesai Kuliah Atau Hulus Sekolah HRB Diminta Untuk Disini Kita Boleh Memakai Hijab Akhirnya Dia Melepas Hijabnya Supaya Demik Kita Terima Kejari Maka Dia Sama Saja Menggantungkan Atau Menggadehkan Akidatnya Untuk Menggantungkan Diri Kepada Manusia Takutnya Nanti Kalau Tidak Bisa Berkejar Disitu Kita Tidak Dapat Maisyah Atau Mata Pencaharian Mata Penghidupan Begitu Padahal Sudah Jelas Di Dalam Quran Surat Surat Ke Sebelas Ayat 6 Wama Minda Bat Yafil Adhi Ila Wah Diris Semua Hewan Yang Melata Sekalipun Itu Allah Yang Menjamin Rizkin Kita Yang Makhluk Yang Diciptakan Dalam Bentuk Sebaik Baik Ya Masa Kita Ragu Jadi Kita Lebih Mengutamakan Meskipun Di Tempat Kerja Kalau Syaratnya Kita Tidak Boleh Solan Kita Gak Bisa Solat Tepat Waktu Atau Kita Seorang Kerempuan Tadi Gak Boleh Pakai Hijab Akhirnya Dia Melakukan Akhirnya Menggantungkan Hanya Kepada Menggantungkan Kepada Manusia Begitu Rendah Boleh Jadi Kehilangan Kekuatannya Kehilangan Keperkasaan Akhirnya Mungkin Tidak Hanya Disuruh Melepas Hijab Sada Disuruh Yang Lain Mungkin Boleh Jadi Mau Karena Menggantungkannya Yang Artinya Keperkasaan Seorang Mumin Ada Pada Dirinya Tidak Menggantung Lagi Kepada Sesama Manusia Oleh Karena Itu Kita Marilah Hanya Menggantungkan Diri Hanya Kepada Setiap Langkah Hidup Kita Setiap Keseharian Kita Supaya Supaya Kita Orang Mumin Yang Kuat Kuat Akidah Kuat Ekonominya Kuat Ilmunya Dan Lain Seperti Cukup Demikian Janganlah Kita Sampai Relah Menggantungkan Akidah Kita Hanya Untuk Menggantungkan Pada Manusia Sedangkan Kalau Kita Menggantungkan Diri Pada Manusia Yang Ada Hanya Rasa Kecewa Dan Endingnya Apa Endingnya Mula Menguaranya Tidak Bertemu Kepada Allah Oleh Karena Itu Disini Kita Senantiasa Kembali Lagi Kita Ingatkan Tidak Bosan Bosannya Untuk Hanya Bergantung Kepada Allah Supaya Kita Assalamualaikum